Intro Majen TNI Purnawirawan Hasanuddin ditunjuk sebagai pejabat atau PJ Gubernur Sumatera Utara menggantikan Edi Rahmayadi dan Musa Rajeksa yang jabatannya berakhir pada 5 September 2023 Nama Hasanuddin muncul ke publik usai kemendagri menggelar rapat tim penilai akhir atau TPA bersama Presiden Jokowi Dodo pada Kamis 31 Agustus 2023 kemarin Lahir di Palembang 7 September 1965 Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Hasanuddin merupakan lulusan angkatan militer dari kecabangan artileri pertahanan udara tahun 1989 Selanjutnya Hasanuddin melanjutkan sekolah staff dan komando angkatan darat atau SESKOAT tahun 2023 sebagai lulusan terbaik Kemudian melanjutkan pendidikannya di Lembaga Ketahanan Nasional atau LEMHANAS tahun 2015 Sebelumnya Majen TNI Hasanuddin menjabat Wakil Inspektur Jenderal TNI Angkatan Darat pada masa jabatan 25 Februari pada tahun 2022 hingga 24 Agustus pada tahun 2023 Hasanuddin juga pernah menjabat sebagai Pangdam 1 Bukit Barisan pada masa jabatan 8 November tahun 2020 hingga 25 Februari 2022 Edi Rahmayadi yang juga mantan Pangkostrat ini mengatakan saat ini hanya fokus menjalani masa akhir jabatannya menurutnya siapapun yang akan menggantikannya merupakan Wemenang Pusat Ada isu Pak PJ Gubernur itu sudah ditetapkan Pak Hasanuddin kabarnya Sudah dengar mungkin kabar itu Pak? Tak perlu dengar-dengar Siapapun PJ itu karena sudah tak hakku Atau ada titipan untuk Bapak? Atau ada titipan untuk Bapak? Atau ada titipan yang mana ini? Maka takut Pak? Maka takut Pak? Maka soal Bapak? Makin takutlah dia sama aku Tak, bukan soal takut dan tidak takut Itu urusan wemenangnya Pusat Ngapain aku urusin itu? Aku ajukan pun nanti tak di-ASC Makanya aku tak mau ngajuin Nggak mau ngajuin dan tak mau mikir Tanggal 5 aku berakhir, tanggal 6 aku merdeka Jangan kau kejar-kejar lagi aku Dari Medan Sumatera Utara, Tim Liputan melaporkan